A day in my life buat rebusan bagi hasil panen tetangga Halo guys, a day in my life Pagi ini aku mau ke rumah tetangga Kita udah janjian mau makan bersama Karena kita ada acara perpisahan Antara tetangga aku yang mau pergi pindah Sebenernya rasanya sedih banget Karena kita udah lama banget bareng Jadi aku udah nganggap dia itu kayak seperti keluarga Karena kan aku juga jauh teman-teman ya Aku hidup perantauan, aku juga jauh banget dari keluarga Ketika kita nemu orang yang cocok sama kita Yang baik sama kita, yang peduli sama kita Terus dia pergi ninggalin kita itu rasanya sedih banget Sebenernya aku tuh pengen nangis gitu ya Itu rumahnya ya guys Aku pergi di rumahnya Dan disini aku panen dulu daun ubi aku Karena mau nanti direbusin makan-makan bareng ya Jadi terharu banget sih sebenernya Untuk buat suara ini juga Aku juga ngerasanya kayak sedih ya Karena beberapa hari lagi dia bakal bener-bener ninggalin kami ya Walaupun ninggalnya itu Dia tuh suruh kita tuh happy-happy Jangan sedih-sedih ya Karena kita jaraknya bakal jauh banget guys Karena tempatnya tuh jauh ya Dari di tempat yang aku tinggal Ini aku ambil sesukupnya aja ya Ntar kita panen lagi di tempat di depan rumah tangga aku yang mau pergi Ya jadi berhubung ya kan di tempat aku ada dikit daun ubi nya Aku ambil aja ya Jadi disini aku bakal tunjukin dengan temen-temen Ini dia yang aku dapat dari di rumah aku ya Disini aku lanjutin pergi panennya bareng temen aku ya Bukan yang mau pergi itu ya Jadi kita bakal ngambil yang ada tuh Kelihatan kan kayak di hutan gitu di kebun sawit Disitu banyak banget guys daun ubi yang dilempar gitu ya Jadi tumbuh ya Disitu kita ambil ya karena disitu banyak Tapi di dekat hutan nih disini nih kalian bisa lihat kan Banyak banget ya kan di hutan Tapi banyak banget guys ya Tapi insya Allah aman ya diambil Karena kan kita udah pernah bilang sama orangnya ya Disini kita lagi cari-cari ya guys Dimana penampakan daun ubi nya Ya kan aku kan agak rempong ya Sambil ngeploknya di hutan Satu pegang handphone Satu lagi metikin daun ubi nya Ya untung aja tetangga aku itu udah ngerti Kalau aku suka buat konten ya kan Walaupun belum ada gajinya Makanya aku bilang kalau aku lagi konten sama temen-temen aku Jangan minta dibayar dulu ya guys Karena belum ada gajinya Disini aku panggilin nih tetangga aku Mau minta daun ubi di rumahnya ya kan Karena nanti yang makan itu juga Dia juga makan sih karena kita makannya kan rame-rame ya Disini daun ubi nya tuh segar-segar Dan lembut banget ya Karena berhubung tuh ya Tuh temen aku juga ngambil ya Karena ini udah selesai Ini kita lanjut panen di rumah tetangga Satu lagi yang ada buah pokoknya Ya buah pokok temen-temen tau gak sih Yang kayak kecil-kecil gitu Yang bagus untuk mata Ini aku tunjukin ya Ini ya seperti ini ya guys Buasnya Dan udah selesai semua Ini adalah hasil rebusannya Sampai jumpa guys Bye